Demi mendukung penyelarasan dan kesepahaman dalam hal membangun daerah sekaligus menerjemahkan rencana sebagai aksi program SIAK Hijau, Fitra Provinsi Riau bersama Paranjo yang tergabung dalam forum Sedao SIAK membuka diskusi bersama 11 perwakilan OPD terkait yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Dinas Bapeda Kabupaten SIAK, Wan Yunus. Kepala Dinas Bapeda mengucapkan terima kasih kepada Fitra Riau selaku aktif membantu pemerintah dalam mendiskusikan dan merumuskan kebijakan terhadap lingkungan. Dari awal berdiri, pemerintah memang sudah sangat pro terhadap lingkungan demi mewujudkan Kabupaten SIAK Hijau. Sementara itu, Tarmizi dari Fitra Riau menyebutkan bahwa SIAK Hijau merupakan mandat pemerintah daerah yang didukung oleh semangat Paranjo yang tergabung dalam Sedao SIAK dalam hal pembangunan daerah. SIAK Hijau bertujuan sebagai penyelamatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan perekonomian daerah dengan tidak mengurangi kerusakan yang terjadi akibat aktivitas dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri. Ya, SIAK Hijau itu menjadi mandat pemerintah daerah dan semangatnya NGO-NGO yang tergabung dalam Sedao SIAK untuk mendukung bagaimana adanya semacam kesepamaan dalam hal pembangunan daerah. Jadi SIAK Hijau itu bertujuan bagaimana adanya semacam penyelamatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup kemudian bagaimana kontribusi pengelolaan lingkungan hidup dalam hal meningkatkan perekonomian daerah. Jadi di samping mengelola sumber daya alam yang potensialnya banyak di Sedao SIAK bagaimana itu juga mendorong adanya peningkatan ekonomi dengan tidak mengurangi kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat aktivitas dalam lingkungan hidup itu sendiri. Dalam diskusi tersebut juga dibuka sesi tanya jawab mengenai kebijakan dan penyelarasan dari masing-masing OPD terkait. Tim Liputan mengabarkan.